Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton sekalian, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk melakukan subscribe dan like sebagai dukungan bagi kami agar kami semakin semangat untuk upload video-video menarik lainnya insya Allah Kota yang penuh dengan maksiat dan kemungkaran melebihi kaum lut Begitu luasnya penyebaran perbuatan-perbuatan keji dan asusila hingga terlukis gambar-gambarnya di tembok-tembok rumah Kota ini adalah kota yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 2000 tahun yang lalu Azad Allah ini menjadi sebuah pelajaran yang membenarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Para penonton sekalian, kaum lut ternyata bukanlah kaum terakhir yang dilaknat dan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin salah satu kota maksiat yang juga diazab Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dekat masanya dengan kita ialah kota Pompei Penduduk Pompei diperkirakan berjumlah 100 ribu orang Pompei adalah salah satu kota di Italia yang berada di daerah Laut Tengah Lokasinya tidak terlalu jauh dari pantai Kota ini pernah sangat ramai di masa pemerintahan Kaisar Nero Kota ini telah menjadi tempat penelitian untuk mencari tahu rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya Yang tentu saja berkaitan erat dengan sejarah penting umat manusia Saat ini Pompei menjadi sebuah situs purba kalah yang menjadi salah satu tempat wisata Sebelumnya kota ini sudah dilupakan dan hilang Namun akhirnya berhasil ditemukan kembali pada abad ke-18 Ditemukan pula bongkahan-bongkahan patung yang berada di sekitar kota tersebut Yang diperkirakan diciptakan tahun 74 Masehi Dahulu Pompei merupakan kota yang berperadaban Ada yang berpendapat bahwa dahulu Pompei merupakan kota yang lain Yang sebelumnya akhirnya dihancurkan oleh gunung Vesuvius Yang meletus dengan cara yang tidak wajar Dan siapapun yang melihat dan mengamati kisah kota ini Kota Pompei seolah-olah akan menyangka bahwa kisahnya hanyalah kisah catatan sejarah yang aneh Namun sesungguhnya kisah kota ini mengandung hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir Kota Pompei memiliki peradaban yang maju Memiliki kemakmuran dan kesejahteraan Dan lokasinya memang berdekatan dengan gunung berapi Dan kebanyakan penduduknya ialah orang-orang kaya Hal ini tampak dari peninggalan-peninggalan yang masih ada di kota tersebut Jalanannya rapih dilapisi dengan batu dan semen Kota ini juga memiliki pemandian umum Dan saluran air yang terhubung dengan rumah-rumah penduduk Kota ini juga memiliki bangunan-bangunan megah Tempat-tempat perdagangan dan pasar Ukiran-ukirannya menampakkan keindahan dan jiwa seni yang tinggi Hal ini terlihat dari ukiran-ukiran dan gambar-gambar yang ada di tembok-tembok bangunan Kota Pompei ini terkenal dengan aktivitas zina dan kecintaan penduduknya terhadap syahwat Dan menyebar di kota tersebut kamar-kamar untuk melakukan aktivitas-aktivitas asusila Yang tidak ada apapun di dalamnya selain ranjang Disebutkan bahwa penduduk Pompei melakukan zina dan hubungan sesama jenis Bahkan juga tindakan asusila dengan binatang secara terang-terangan Bahkan di depan anak-anak Dan mereka mengingkari orang-orang yang mengingatkan mereka Dan tiba-tiba meletuslah gunung berapi yang ada di dekat kota mereka Dan menghancurkan seluruh kota Dan perlu diketahui bahwa gunung tersebut juga pernah meletus pada tahun 1944 Masehi Dan menerang korban jiwa 900 ribu jiwa Dan para peneliti menyebutkan bahwa ledakan pada tahun 74 Masehi Lebih kecil daripada letusan yang kedua Letusan tersebut berlangsung terus-menerus selama 19 jam Maka hancurlah kota tersebut seluruhnya Dan kota tersebut akhirnya tertimbun tanah selama jangka waktu yang sangat lama Kurang lebih selama 1700 tahun Tertimbun oleh sejumlah besar abu vulkanik Maka kondisinya tetap seperti itu selama berabad-abad Sampai kemudian seorang insinyur yang sedang melakukan proses pembuatan saluran air Di lokasi tersebut menemukannya Dan kota itu pun ditemukan setelah sebelumnya tertutup oleh abu vulkanik Dan segala yang ada di timbunan kota tersebut Berada dalam kondisi yang sama persis dengan yang terjadi Pada saat terjadinya letusan gunung yang menimpa kota tersebut Sebelum datangnya azab dan binasanya seluruh penduduk kota tersebut Dan saat dilakukan penggelian Ditemukan jasad-jasad yang berhasil dikeluarkan Dan hal yang mengejutkan adalah Bahwa jasad-jasad tersebut tetap berada dalam bentuk dan posisinya Persis dengan saat mereka dibinasakan berabad-abad yang lalu Para peneliti berpendapat, salah satunya adalah pakar perubakala Paulo Vizron Bahwa penduduk kota tersebut diselimuti oleh aliran vulkanik panas di sekeliling mereka Tingkat panasnya mencapai 500 derajat celcius Dalam bentuk yang sangat cepat sekali Yang menutupi dataran sejauh 700 mil ke arah pantai Maka jasad-jasad tersebut tetap dalam posisinya Dan telah membatu sebagaimana adanya Sesuai posisi mereka masing-masing Ada yang dalam posisi tidur Ada yang dalam posisi duduk Dan yang lainnya duduk di pinggir pantai Dan dengan segala posisi Bersama seluruh darah dan daging mereka Ketika terjadi letusan Abu meninggi hingga 9 mil di langit Dan mengeluarkan sejumlah besar kepulan asap Peneliti menjelaskan bahwa kepulan asap yang muncul Lebih besar dari letusan bom atom Maka debu berjatuhan di sekeliling mereka Raksana hujan Dan menimbun mereka sedalam 75 kaki Dan setelah dilakukan pencarian dan penelitian Ditemukan 80 jasad dari penduduk kota tersebut Dan dari pengamatan diketahui Bahwa jasad-jasad tersebut berada dalam keadaan yang tenang Dan tidak ada satu jasad pun Yang menampakkan rasa terkejut Ataupun berusaha untuk melarikan diri Dan seolah tidak ada respon sedikit pun Pendapat yang kuat menyatakan Bahwa mereka mati dengan proses yang sangat cepat Tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk mengelak Dan semua itu seolah terjadi kurang dari satu detik Kota Pompei memamerkan gambar-gambar asusila Di tembok-tembok rumah mereka Gambar tersebut disaksikan oleh anak-anak maupun orang dewasa Para peneliti bahkan membuat kesimpulan Bahwa unsur-unsur pornografi di dalam sejarah peradaban manusia Bisa jadi bermula dari kota ini Hingga kini meskipun sebagian kota tersebut menjadi objek wisata Yang terbuka bagi para turis Namun sebagian tempat dari kota tersebut tetap terlarang untuk anak-anak Karena terdapat tempat di mana tembok-temboknya dipenuhi Dengan gambar-gambar perzinahan dan tindakan asusila dengan beragam macam dan bentuk Terutama tempat-tempat pemandian Yang menawarkan hal-hal yang diharamkan bagi pengunjungnya Meskipun demikian tempat itu dikunjungi oleh orang-orang terkenal Terutama sekali para pecinta seni Penduduk Pompei juga menikmati waktu mereka Dengan menyaksikan pertarungan antara manusia dengan hewan-hewan buas Atau yang biasa disebut dengan gladiator Yang berakhir tentu saja dengan kematian salah satu dari keduanya Dan telah tewas dalam pertarungan itu Para penganut tauhid dari orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa AS Allah SWT berfirman وَكَمْ قَصَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعَدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لَا تَرْقُضُوا وَرُجِعُوا إِلَى مَا أُتْسْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَازَلَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَمِدٍ dan berapa banyak kampung yang telah kami binasakan karena kampung tersebut zolim dan kami ciptakan setelahnya kaum yang lain maka ketika mereka merasakan azab kami mereka tiba-tiba lari dari kampung tersebut jangan kalian lari dan kembalilah kepada apa yang kalian nikmati dan kembalilah kepada tempat-tempat tinggal kalian supaya kalian ditanya mereka berkata celaka kita, kita dulu berbuat zolim seperti itulah perasangka mereka hingga kami jadikan mereka hancur dan redup maha benar Allah yang maha agung dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam para penonton yang kami hormati jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar anda selalu mendapatkan update video-video terbaru dari kami sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh